Yudi dari tim Palangpang masih terus mencoba menaklukkan perlawanan dari ikan yang nampaknya sulit imbangi. Ikan sepertinya memiliki tingkat agresivitas dan kelincahan yang tinggi. Dengan tenaga yang tersisa setelah satu hari satu malam berkompetisi, apakah Yudi berhasil menaikkan ikan ke atas kapal? Alhamdulillah berhasil diselamatkan. Amber Jack tadi sekitar 8 kilo ya, setelah perlawanan sekitar setengah jam, akhirnya bisa diselamatkan. Keberhasilan dari Yudi menambah angka bagi tim Palangpang. Dengan perolehan ikan target, yaitu ikan Amber Jack. Kacau nih, mereka sukses terus, sementara tim kita hampir dikatakan gak dapet ikan. Maklum, tuan rumah. Mereka lebih mengenal spot, sementara kita benar-benar blank di spot ini. Itu, Yudi, kesal banget sih. Mulai ada perasaan, wah ini kayaknya kita agak sedikit dijolimi nih. Mungkin ya. Ya, faktanya mereka bisa dapet banyak, berarti potensi ikannya itu ada. Tapi kenapa kita gak dapet? Mereka dapet cukup banyak, cukup lumayan, tapi ya kita gak dapet sama sekali gitu. Tapi intinya sih, sangat penting untuk mengenal spot-spot tempat mancing kita. Karena ketika kita mancing ke lewat lepas, tanpa pengenalan spot, tanpa punya koordinat, tanpa punya guide yang tepat, saya kira itu hanya akan buang-buang waktu dan uang saja. Kali ini karena kita benar-benar belum mengenal tempat ini, ya akhirnya seperti inilah. Salah, salah. Dan lagi-lagi Dewi Fortuna masih jauh menawingi peruntungan dari tim Duraking. Jarak antar kapal yang berdekatan pada spot ini ternyata menimbulkan resiko. Kapal terlalu dekat mancingnya, jadi ikan lari kemana-mana akhirnya kerodit gitu. Sana semua, ya lihat benar kerodit semua. Di tengah permasalahan yang terjadi antar kapal pemancing, kembali salah satu pemancing dari tim Palangpang Engler berhasil mendapatkan strike. Nah itu, kalau itu lebih snapper tuh. Kalau yang tadi kita dapat itu cablak atau kurisi bali, kerennya small tooth snapper. Kalau ini asli ruby snapper, merahnya beda banget. Dia merahnya lebih merah dibanding kurisi bali. Berikut perolehan sementara dari kompetisi Big Fish. Tim Duraking masih tertahan dengan perolehan satu ikan. Dan tim Palangpang Engler berhasil menjauh dengan enam ikan. Emosi karasan memang harus di-haul gitu. Kita tetap, walaupun ikannya banyak ya, kita asumsi itu kan belum tentu memang tangan kita lagi gak bagus juga. Jadi, saya gak mau ada yang jadi kambing hitam gitu. Akhirnya, semua anggota tim Duraking berkumpul dan berdiskusi mengenai peruntungan ikan pada saat itu. Dan mereka pun memutuskan untuk berpindah spot. Saat tim Duraking memilih untuk berpindah spot, kembali kail dari tim Palangpang Engler mendapat sambaran dari ikan. Ternyata, Yudi kembali dinaungi keberuntungan. Akankah ikan ini menjadi ikan target berikutnya bagi tim Palangpang Engler? Terima kasih sudah menonton!